Pemain sepak bola umumnya punya usia keemasan dalam karir mereka, yakni pada rentang 25 hingga 30 tahun. Namun nyatanya, tak sedikit yang memutuskan pensiun sebelum menginjak usia kepala tiga. Kebanyakan pemain sepak bola memutuskan untuk gantung sepatu, ketika merasa sudah tidak kompetitif, cedera, ataupun penyakit yang dideritanya. Di video kali ini Gold Space akan membahas 5 pemain sepak bola yang pensiun dini. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari Gold Space. Nomor 1, Davy Propper Davy Propper menjadi nama pertama dari pemain sepak bola yang pensiun muda. Beberapa waktu yang lalu, mantan pemain Brighton ini memutuskan gantung sepatu setelah merasa dirinya sudah tidak memiliki hasrat untuk bermain sepak bola. Pemain kelahiran Arhem, 2 September 1991 ini memutuskan pensiun setelah sebelumnya bergabung kembali bersama PSV Eindhoven yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda. Davy Propper sempat dipanggil oleh tim Nas Belanda Senior untuk berlaga di ajang internasional. Saat ini, Davy Propper memfokuskan dirinya bersama keluarga, sembari memutuskan yang terbaik untuk dirinya di masa depan. Nomor 2, Andre Shirley Mantan striker Chelsea ini memutuskan gantung sepatu pada 2020 yang lalu, ketika dirinya baru menginjak usia 29 tahun. Alasan pemain kelahiran 6 November 1990 ini pensiun, disinyalir karena tekanan berat yang terjadi pada dirinya ketika merasa tidak bisa berkembang lagi dalam menjadi pemain sepak bola. Sebelumnya, mantan pemain Bayern Leverkusen ini diboyong Chelsea ke Premier League dengan harapan bisa membawa The Blues berjaya. Namun, ternyata Shirley kesulitan beradaptasi dan selalu gagal tampil reguler di starting line-up Chelsea. Di penghujung karirnya, dia kembali membela Borussia Dortmund sebelum memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Nomor 3, David Bentley Nama selanjutnya dari pemain sepak bola yang pensiun muda adalah David Bentley. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini memilih pensiun muda pada 2013 yang lalu. Alasan Bentley pensiun adalah karena dirinya sudah tidak bisa fokus bermain dalam sepak bola. Selain itu, beberapa waktu sebelum dia pensiun, dia baru saja memiliki bayi kembar sehingga akhirnya membulatkan tekad untuk gantung sepatu. David Bentley pernah beberapa kali dipanggil tim nasional Inggris dari jenjang usia yang berbeda. Puncaknya adalah ketika dia dipanggil tim nas senior Inggris pada 2007. Nomor 4, Sergio Aguero Sergio Aguero menjadi pemain berikutnya yang pensiun dini. Dia memutuskan pensiun dini dari dunia sepak bola pada akhir tahun 2021 lalu karena memiliki gangguan irama jantung atau aritmia. Mantan penyerang Manchester City kelahiran 2 Juni 1988 ini sempat menghebohkan publik, ketika dirinya meninggalkan Stadion Etihad dan bergabung bersama Barcelona. Pertandingan terakhirnya adalah ketika membela Barcelona melawan Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga. Kala itu, Aguero mengalami sesak nafas dan akhirnya disarankan untuk pensiun karena kondisi jantungnya yang tidak baik. Nomor 5, Eric Cantona Nama berikutnya dari pemain sepak bola yang pensiun muda adalah Eric Cantona. Legenda Manchester United ini memutuskan gantung sepatu pada tahun 1997 kaladirinya berusia 30 tahun. Ketika berseragam The Red Devils, Cantona menorehkan 168 pertandingan dan 75 gol. Alasan pemain kelahiran Marseille 24 Mei 1966 ini pensiun, karena merasa dirinya sudah cukup lama dalam bermain sepak bola. Sebelum bergabung dengan Manchester United, pemain yang terkenal dengan tendangan kung fu ke penonton ini membela beberapa tim Liga Perancis, sebelum akhirnya diboyong Leeds United pada 1992.